Halo semua, kembali lagi bersama saya Mas Nur Tutorial. Jadi di video kali ini saya ingin sharing ke kalian semua terkait dengan cara membangun komunitas atau cara meningkatkan loyalitas penonton di Youtube. Oke teman-teman, membangun komunitas yang kuat di Youtube adalah kunci untuk meningkatkan loyalitas penonton dan pertumbuhan channel Youtube kita. Jadi berikut ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan loyalitas penonton di platform Youtube. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama, konsistensi postingan. Jadi jadwalkan posting video kalian secara teratur. Penonton cenderung lebih setia jika mereka tahu kapan mereka dapat mengharapkan konten baru dari channel kita teman-teman. Jadi pertimbangkan untuk membuat jadwal posting yang konsisten seperti sekali seminggu atau setiap 2 minggu atau mungkin sebulan sekali teman-teman. Oke teman-teman, kemudian untuk yang kedua, berkomunikasi dengan penonton. Tanggapi komentar, pesan, dan umpan balik dari penonton kita teman-teman. Ini akan membuat penonton merasa dihargai dan terlibat dalam komunitas Youtube kita. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan mereka secara pribadi dan jawablah pertanyaan dari penonton kalian teman-teman. Atau penonton kita. Kemudian untuk yang ketiga, membangun branding yang kuat. Miliki logo, tampilan, dan gaya khusus yang konsisten dalam semua video kalian. Ini akan membantu penonton mengenali konten kalian lebih mudah dan merasa terhubung dengan merek kalian teman-teman. Kemudian teman-teman, nomor empat, buatlah konten yang relapan dan berkualitas. Pastikan konten kalian selalu bermanfaat, menghibur, atau mendidih. Jangan mengorbankan kualitas demi kuantitas teman-teman. Kemudian yang kelima, berkolaborasi dengan Youtuber lain. Kolaborasi dengan Youtuber lain dalam nis yang sama, atau dalam nis yang serupa, dapat membantu kalian menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat komunitas kalian teman-teman. Lanjut, nomor enam, Mengadakan acara langsung dan Ki dan E. Video acara langsung di Youtube memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan penonton kalian. Maka kalian dapat mengadakan Ki dan E, mengumumkan konten baru, atau hanya berbicara dengan penonton secara real time teman-teman. Kemudian nomor tujuh, Menggunakan media sosial. Manfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan channel Youtube kalian teman-teman. Berbagi juplikan video, gambar, dan pembaruan reguler untuk tetap terhubung dengan penonton kalian di luar Youtube. Teman-teman paham ya? Kemudian lanjut yang kedelapan, Memberikan hadiah atau kontes. Mengadakan kontes atau memberikan hadiah kepada penonton yang setia adalah cara bagus untuk memotivasi mereka untuk tetap terlibat dengan channel Youtube kalian teman-teman. Kemudian yang kesembilan, Mengambil umpan balik penonton. Terkadang bertanya langsung kepada penonton tentang apa yang mereka inginkan melalui polling atau survei dapat membantu kalian menyediakan konten yang lebih sesuai dengan keinginan mereka teman-teman. Oke teman-teman, kemudian yang kesepuluh, berkembang dan beradaptasi. Selalu berusaha untuk memperbaiki dan berkembang. Trend dan preferensi penonton dapat berubah teman-teman. Jadi sangat penting untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan beradaptasi dengan cepat. Ingatlah teman-teman, bahwa membangun komunitas yang kuat di Youtube memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Jangan cepat putus asa dan terus berinteraksi dengan penonton kalian teman-teman. Semakin kuat komunitas kalian, maka semakin besar potensi pertumbuhan channel Youtube kalian teman-teman. Baiklah teman-teman semua, itulah beberapa cara membangun komunitas di Youtube, atau cara meningkatkan loyalitas penonton di setiap video, bahkan untuk channel Youtube kalian teman-teman. Semoga bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih,